Intro Halo Sobat Caranesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Caranesia Dan selamat datang buat teman-teman yang baru gabung Silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini Dan nyalakan loncengnya Supaya gak ketinggalan sama video terbaru dari Caranesia Nah ini teman-teman ini adalah Kebon yang saya biarkan bongkor Ini udah lama banget bongkor Dari tahun 2013 Kalau gak salah ya Dan ini kemarin Udah sekitar berapa hari ya Udah mulai saya bersihkan lagi Saya tebasin lagi Rencananya Rencananya Mau saya tanemin Sayuran Dan lain-lain Nah ini udah ada Tanaman karetnya sebenernya Nah ini pohon karet Harusnya Harusnya udah Besar Tapi karena Bongkor Jadi dia masih segini Masih kecil Harusnya udah Bisa dideres Soalnya kalau dari 2013 Sampai sekarang 2020 Ini umurnya udah 7 tahunan Harusnya udah mulai dideres Udah mulai disadap Nah Seperti ini Ini udah besar Ini udah bisa dideres Harusnya Nah Tuh ya Besar ini udah bisa dideres Harusnya Harusnya udah segitu semua Teman-teman Harusnya udah bisa dideres Itu tadi karena Kebongkoran ya Karena bongkor Karena sibuk Jadi Gak pernah Saya bersihkan Jadi masih segini Ini belum bisa dideres sama sekali Masih terlalu kecil Malah disana Sebelah sana ada yang Baru sebesar Jari kelingking Oke Di video kali ini Sebenernya saya mau bagikan Tutorial Cara Mengukur PH tanah Menggunakan Kunyit Nah Karena disini Karena saya gak punya PH meter Jadi saya pakenya Kunyit Nah Saya pakai kunyit teman-teman Ini buat mengukur PH meter Kebetulan kunyitnya juga gak ada yang besar Adanya cuma segini aja Ini gak apa-apa Ini juga masih bisa kita gunakan buat mengukur PH tanah Cuma Cuma ya Perlu teman-teman ketahui Mengukur dengan kunyit ini juga Kita gak bisa pastikan berapa ya PH nya Beda sama PH meter Nah ini alat yang saya gunakan Pisau Cuma pisau aja teman-teman Sama kunyitnya doang Teman-teman Kita Coba ya Gimana Pegang HP nya Oke Kita coba Potong atau kita belah Ya terserah teman-teman ya Gimana enaknya Mau dibelah Atau dipotong Dipotong Juga Bisa Saya mau coba belah Oke Terus potongannya ini kita Kita gali sedikit ya Masukkan Oke Ini sudah 30 menit Lebih kayaknya malahan Ini kita cek Perubahannya seperti apa Oke Sama aja ya teman-teman ya Warnanya Warnanya Sama aja Ini agak ke Apa ya Agak kemerahan karena Bekas tanah ya Kenapa Kenapa Ketan Ketan Nah kotor jadi Nampak agak kemerahan Jadi Kondisi Tanah Kebun saya ini Netral PH nya normal Jadi kayak gitu aja teman-teman Cara Kita Cek Cek PH tanah Menggunakan Kunyit Ini cukup sederhana Cukup mudah Kalau dia warnanya ini pudar ya Jadi pucat Ini artinya Tanahnya mengandung zat asam Asam Asamnya terlalu tinggi Nah kalau warnanya Agak ke Ungu-unguan Lebih Apa ya Lebih gelap Ungu Berarti Tanahnya ini Terlalu basah Nah Jadi kayak gitu ya teman-teman ya Oke yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasi setiap kali channel Cara Nisia ini update video terbaru Karena kita akan update terus video-video bermanfaat Cara-cara Apa aja ya teman-teman ya Jadi saya akan update terus semua tutorial insyaallah Tutorial apa aja Yang penting bermanfaat termasuk kesehatan Tutorial Pertanian Peternakan dan segala macam sebagainya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih